Intro Hampir tak ada yang tak mengenal dengan sosok Tantowi Ahmad dan Liliana Nasir. Ya, pebulu tangkis andalan Indonesia sektor ganda campuran ini bukanlah pemain sembarangan. Betapa tidak, prestasinya bukan main-main. Hampir semua gelar juara di turnamen prestisius mampu mereka genggam. Mulai dari All England, kejuaraan dunia, bahkan mereka juga mempersembahkan medali emas di Olimpiade lho. Tongli, begitu sapaannya. Mereka menciptakan sejarah di dunia bulu tangkis dengan mampu meraih 3 kali beruntun gelar juara di All England, yaitu di tahun 2012, 2013, 2014. Ya, di tahun itu mereka sangat dikdaya sekali meskipun kekuatan China dan Denmark juga tak main-main. Sedangkan di kejuaraan dunia, Tantowi Ahmad dan Liliana Nasir merengguh kampiun juara di tahun 2013 dan 2017. Dan ganda campuran yang sempat menduduki peringkat nomor 1 dunia itu menutup karir manis mereka dengan meraih medali emas di Olimpiade Brasil di tahun 2016 silam. Sedudang prestasi yang mereka miliki membuat nama mereka begitu harum di negeri ini. Pujian untuk mereka setinggi langit. Tapi itu kisah dulu, karena kini mereka tak lagi menjadi pemain bulu tangkis. Dan tentu saja kita dibuat penasaran bukan bagaimana nasib mereka? Makanya, tonton video ini sampai habis ya! 1. Liliana Nasir Pembulu tangkis ganda campuran Indonesia, Liliana Nasir resmi menyatakan pensiun pada minggu 27 Januari 2019. Dan, Turnamen Indonesia Masters 2019 menjadi ajang terakhir pemain yang akrab di sapa Butet itu. Pada kala itu, Butet bersama pasangannya Tantowi Ahmad kalah dari unggulan pertama asal Cina, Zheng Siwei, Wang Yakyong, dalam rubber game di babak final. Dan ternyata, pensiun dari bulu tangkis Liliana Nasir telah siap terjun ke dunia bisnis. Ada dua bisnis yang sejak kini sudah digelutinya dengan serius sejak beberapa tahun terakhir. Pertama, Bisnis Refleksi Bisnis ini, Liliana Nasir sudah merintisnya sejak 2016 di Gading Serpong, Tangerang dengan label Nine Family Refleksologi. Dan ia rencananya akan membuka cabang di Mall Green Pramuka Square. Liliana Nasir alias Butet mengungkapkan, pada dasarnya ia memang senang refleksi karena dari dahulu ketika jadi atlet ia sering dipijat. Jadi menurutnya, ia tahu seperti apa pijatan yang enak dan membuat tubuh jadi segar. Sedangkan bisnis kedua yang digeluti adalah bisnis properti. Bisnis muncul minatnya setelah berkonsultasi dengan paman dan teman-temannya yang sudah berbisnis properti terlebih dahulu. Berbekal sharing pengalaman tersebut, Liliana akhirnya terjun pada tahun 2014 dengan membangun klaster perumahan seharga berkisar 500 juta rupiah hingga 600 juta rupiah. Sebanyak dua kompleks kecil dengan jumlah satu kompleks sekitar 14 sampai 15 rumah dengan ukuran tipe 48 untuk tanah 80 meter persegi. Tentu saja, dengan bisnis yang ia miliki, seorang Liliana Nasir masih bisa hidup dengan mapan walaupun sudah pensiun. Untuk kehidupan pribadinya sendiri, atlet yang saat ini sudah menginjak 36 tahun ini masih saja belum menikah. Dan jika kita melihat Instagram pribadinya, memang tidak terlihat Liliana Nasir bersama seorang pria. Sedangkan untuk aktivitas bulu tangkis masih tetap dilakukan oleh seorang Liliana Nasir. Ya, tentu saja tidak kapasitasnya sebagai pemain profesional, melainkan dengan niatan olahraga semata. Liliana mengakui bahwa dalam satu pekan ia masih menyempatkan untuk bermain bulu tangkis paling tidak sebanyak tiga kali. Yang menarik, ketika ia ditanya apakah tidak adakah niatan untuk menjadi pelatih, Liliana mengatakan untuk saat ini belum ada niatan ke arah sana. Tapi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Tapi, banyak sekali yang berharap Liliana Nasir menjadi pelatih di sektor ganda campuran lho. 2. Tontowi Ahmad Senin, 18 Mei 2020, menjadi tanggal bersejarah bagi seorang Tontowi Ahmad. Karir panjang yang dilaluinya sebagai pebulu tangkis dunia berakhir. Ya, ia memutuskan pensiun dari dunia yang telah membesarkan namanya. Namun beda dengan Liliana Nasir yang langsung terjun ke dunia bisnis setelah pensiun. Hal ini tak nampak pada seorang Tontowi Ahmad. Di Instagram pribadinya pun tidak ada informasi apapun dengan bisnis yang sedang digelutinnya untuk saat ini. Yang ada, malah Tontowi Ahmad bersama istri dan anak-anaknya yang sedang liburan. Tontowi menikahi seorang wanita berwajah blesteran bernama Michelle Hermick pada 2014. Keduanya dikaruniai dua putera bernama Dennis Arsenio Ahmad dan Arsya Alvarezel Ahmad. Kesibukan lain yang dilakukan oleh Tontowi Ahmad adalah menjadi brand ambasador dengan Flypower berdurasi selama 2 tahun. Penanda tanganan kerjasama dilakukan Owi dengan Direktur Utama PT Flypower Indo, Haryanto Arbi, yang berlangsung di kantor Flypower Grogol Utara, kebayoran lama tahun 2020 yang lalu. Dan ternyata tidak hanya melibatkan seorang Tontowi Ahmad, karena Liliana Nasir juga ikut. Mengenang pemain ganda campuran Indonesia satu ini, pasti kita akan mengingat segudang prestasi prestisius yang mereka raih. Kira-kira penampilan paling apik apa yang kalian ingat dari Tontowi Ahmad dan Liliana Nasir? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video lainnya.